TV Misa Ilan itu adalah seorang perawat dan sekaligus pejuang Dia bukan cuma merawat luka, tapi dia sempat mengangkat senjata juga Walaupun dia sebagai perempuan, tapi dia bisa bekerja sama Sehingga bisa berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Di sini lokasi gurunya Emes Elan Di sinilah Emes Elan itu meledakkan granat itu Meninggal di sini tempat ini dan menewaskan sekitar delapan penteri Belanda Terima kasih telah menonton Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Dengan jumlah pulau mencapai 17.001 pulau Namun hingga hari ini pembangunan di pulau-pulau terpencil dan terluar Indonesia Belum juga merata Utamanya di bidang kesehatan Andi Rabiah, perempuan yang akrab di Sapa Rabiah ini Ingin jadi lentera bagi ketimpangan fasilitas kesehatan di sekitaran tempat tinggalnya Hampir 50 tahun perempuan asal Pangka Jenny Kepulauan Sulawesi Selatan ini Mengabdikan dirinya sebagai suster apung atau perawat antar pulau Perahu sederhananya ini jadi alat tempur Rabiah selama berjuang untuk akses kesehatan yang berata bagi warga pulau-pulau kecil Keberanian dan tekadnya mampu melawan badai dan deburan ombak yang selama ini ia lewati Rabiah tak pernah lelah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kepulauan di perairan selatan Sulawesi hingga perairan Flores Merupakan rute paling sering ia jelacahi Meski hidup di laut bertahut-maut Tak mematahkan semangatnya Memberi layanan kesehatan terbaik untuk masyarakat di Kepulauan Andi Rabiah berjuang untuk kesehatan masyarakat terpencil di Pulau Sulawesi Selatan Di zaman yang serba modern Sebelum Indonesia merdeka Ada seorang perawat perempuan yang bertekad membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah Dialah Emy Sailan Tak hanya berperan sebagai paramedis sepanjang gerilia masa revolusi Emy Sailan pun turut angkat senjata ke medan perang Keberanian Emy Sailan jadi acuan bagi Andi Rabiah dalam berkarir Emy Sailan itu adalah seorang perawat dan sekaligus pejuang untuk melawan, untuk membela negara Indonesia Yang kita harus pertahankan itu karena keberaniannya Dia bukan cuma merawat luka Tapi dia sempat mengangkat senjata juga Perempuan, tapi dia bisa bekerjasama dengan laki-laki yang lain Sehingga bisa berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Taufik Ahmad, peneliti sejarah revolusi Brin mengatakan Meski bukan putri bangsawan Tapi Emy Sailan dapat mengenyam pendidikan formal Berkat kedudukan sang ayah Emy Sailan itu sangat terdidik Bapaknya juga sangat terdidik orang tuanya Sebetulnya gini ya Orang tua Emy Sailan itu kan Dia bekerja di pemerintahan Belanda Dia pernah bekerja di bagian imigrasi pemerintahan Belanda Tapi pernah berkonflik dengan wali kota Makassar Kemudian di pengadilan dia kalah Kemudian dia berhenti Dia menjadi perkebunan Tapi kemudian mengingat bahwa Anak-anaknya yang perlu sekolah Dia kembali melunak Dan masuk di pemerintahan Belanda Bekerja di bagian kalau tidak salah Di pemerintahan ikan itu Ditempatkan pegawai di situ Dia menempatkan justru anak-anaknya itu Sangat terdidik di sekolah-sekolah berkualitas Tahun 1930 Emy Sailan memulai pendidikan dasar Di Erste Europese Lagerer School Dan lulus tahun 1937 Dia melanjutkan di sekolah menengah pertama Hugerer Burger School atau HBS Selama 5 tahun Sejak kecil Emy Sailan menaruh perhatian lebih Di bidang kesehatan Rumah sakit Stella Maris Makassar Yang resmi beroperasi tahun 1940 Jadi saksi bisu Dimulainya perjuangan Emy Sailan Setelah lulus dari HBS Emy Sailan itu Pada masa Jepang Justru kemudian Dia mendapatkan besiswa Atau sekolah lanjutan Untuk perawatan di Jepang Tapi karena Jepang keburu menyerah Kalah dalam perang dunia kedua Akhirnya kemudian Emy Sailan gagal pergi Melunjukkan pendidikannya di sekolah perawat Nah pada masa Jepang juga Emy Sailan itu setelah selesai dari HBS ini Dia sudah diterima sebagai perawat di Stella Maris Jadi pada masa Jepang Sudah beraktifitas sebagai perawat di Stella Maris Pada tahun 1942 Jepang memasuki wilayah Sulawesi Selatan Salah satunya wilayah Makassar Pertempuran antara tentara Jepang Dan sekutu di Selat Makassar Melibatkan bangsa Indonesia Emy Sailan pun turut andil Dalam perang ini Sepotong saya ya Itu masih masuk ke dalam perang dunia kedua ya Dan situ kemudian kan Stella sebagai seorang perawat Tentu merawat orang yang luka-luka gitu kan Dan sebetulnya naluri keperawatan itu Misalnya itu sebagai perawat itu muncul Kemudian muncul termasuk Kemudian terhubung dengan para pejuang Ketika perjuang terluka Misalnya banyak merawat Itu sudah terhubung ya Secara emosional terhubung gitu Kemudian dari keterhubungan itulah Muncul jejaring-jejaring baru muncul misalnya Ketika revolusi mereka gabung dalam revolusi Dia kemudian dengan sukarela bergabung di Lipambajeng Kemudian masuk Lipambajeng Dikasih gelar namanya Dengkebo Dikasih gelar namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan Kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan Mari rayakan kebersamaan di hati Eratkan silaturami di hari yang fitri Selamat idul fitri 1445 Hijriah Innal aizin wafa aizin Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Raih kemuliaan Berita serta informasi kami tak sekadar menyapa Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar di Makassar pada 19 Agustus 1945 Namun, satu bulan setelahnya, Belanda kembali ke Indonesia dengan memboncengi tentara sekutu Segala daya upaya dilakukan Belanda untuk mengembalikan kekuasaannya di bumi Nusantara Hal ini justru semakin menguatkan rakyat Indonesia Untuk bersatu melawan penjajah yang kembali datang Termasuk Emi Saylan Ia memilih perlawanan di bawah tanah Sebagai perawat di rumah sakit Stella Maris Makassar Ia juga menyelundukkan obat-obatan Dan membantu para penjuang melarikan diri Melalui rumah sakit Ketika Gubernur Ratu Langi ditangkap Oleh nikah kan Sebetulnya itu Emi Saylan melakukan protes Tapi itu diam-diam Protes itu Mongok Dia ikut protes ya Terhadap penangkapan itu Nanti kebelakangan ketahuan Sama pihak rumah sakit Terpaksa kemudian Emi Saylan itu keluar dari rumah sakit Kemudian mempersiapkan Mengambil banyak-banyak obat-obatan Dan pelatang-pelatang medis Disembunyi Nanti dibawa ke Polong Bangkeng Berjuang Emi Saylan menyusul sang adik Maui Saylan ke Polong Bangkeng Takalar Saat itu Takalar jadi pusat berkumpulnya Para pejuang revolusi kemerdekaan Di Sulawesi Selatan Emi Saylan bergabung dengan Laskar Lipan Bajeng Salah satu kelompok berpengaruh Dalam Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi Lapris Bajeng Diambil dari sebuah nama kerajaan tua Yang berdiri di Sulawesi Selatan Pada abad 15 Lipan adalah simbolis binatang mistis Bagi kerajaan Bajeng Lipan Bajeng itu sebetulnya Sebuah Laskar dibentuk oleh orang Bajeng Orang Bajeng Awalnya bernama Gerakan Muda Bajeng Dia sebelum lapris-lapris berdiri Dia sudah berkabung di Laskar Sekarang itu Sebetulnya Dia sudah berkenalan dengan para pejuang Pendiri Lipan Bajeng itu adalah Alumi Taman Siswa rata-rata Sementara orang tuanya dari Emi Saylan adalah Toko dari Taman Siswa Jadi Mereka sudah berjaring sebetulnya Kemudian Ditambah lagi Kemudian Emi Saylan yang terkenal dengan Punya skill sebagai perawat Sangat dibutuhkan dalam perjuangan Kemudian masuk di Pembajeng Dikasih gelar namanya Deng Kebo Deng Kebo itu artinya Cantik ya Bersih Putih Emi Saylan Juga tergabung dalam Laskar Harimau Indonesia Laskar ini adalah kumpulan pejuang kerilia Dalam unit pasukan khusus Yang bertugas pada operasi sabotase Penyelundupan Dan perampasan senjata tentara Belanda Laskar Harimau dibentuk oleh Alumni Sekolah Menengah Pertama Nasional Makassar 17 Juli 1946 Laskar-Laskar di Makassar Bergabung Membentuk organisasi kelas Karan Untuk melawan segala pergerakan Belanda Laskar Pemberontak Republik Indonesia Atau Lapris Resmi berdiri di Polong Bangkeng Dengan mengibarkan bendera merah putih Yang dipimpin oleh Ranggong Daeng Romo Laskar ini adalah peleburan 19 Laskar di Sulawesi Tak terkecuali seluruh Laskar perjuangan Yang pernah diikuti Emi Saylan Laskar Harimau Indonesia Kan ada strukturnya ya Strukturnya itu ada lagi bagian Laskar Wanita Laskar Wanita inilah dipimpin oleh Emi Saylan Pertama memang dia membantu Republik dalam hal Di bidang medis dan pelamera Tapi juga ikut berjuang Angkat senjata Termasuk Emi Saylan Salah satu usaha Belanda untuk menguasai Indonesia kembali Adalah dengan merealisasikan gagasan negara federal Sebuah negara boneka Yang didalangi oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus Van Mook Konferensi Malino di Sulawesi pada media tahun 1946 Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal terbagi menjadi tiga wilayah Yakni Republik Indonesia, negara bagian Kalimantan, dan negara bagian Indonesia Timur Ketiga wilayah ini dipaksa tunduk pada pemerintah Hindia Belanda Negara Indonesia Timur mencakup wilayah Sulawesi, Sunda Kecil, dan Kepulauan Maluku Resmi terbentuk pada 24 Desember 1946 Negara Indonesia Timur itu adalah cara Belanda itu Atau boleh digatakan proyek politik Belanda Untuk menjinakkan orang-orang anti-Belanda Saya melihat seperti itu menurut pendapat pandangan saya bahwa Bagi sebagian orang, NIT itu adalah cara bernegara versi lokal Tapi bagi yang lain, NIT itu adalah bagian dari memperjuangkan Republik Oleh karena itu, NIT bisa saja menjadi senjata maka keuntuan bagi Belanda itu Karena juga mengatakan nama Indonesia Cuma ada kata Indonesia Timur ya kan Jadi secara sebegitu, NIT itu dipandang sebagai dua Ada orang yang memang anti-Belanda di situ Ada juga memang pro-Belanda di situ Jadi mereka juga berdebat dalam parlement NIT itu Emy Saylan juga bertugas menjadi agen spiona sebagai lapris Ia mencari informasi pergerakan tentara Belanda di Makassar Sayang, saat menjalankan tugasnya Emy Saylan tertangkap basah oleh tentara Belanda Saat tengah bertemu dengan anggota lapris lainnya Tidak mau menyerah saat dikepung Belanda Emy Saylan memilih meledakan granat Tafik Ahmad mengajak tim perempuan-perempuan Nusantara Mengunjungi tempat persembunyian Emy Saylan Di sini lokasi gurnya Emy Saylan Di sinilah Emy Saylan itu meledakan granat itu Meninggal di sini tempatnya dan menewaskan sekitar 8 tentara Belanda itu Dalam penghubungan di Januari itu, tengah malam ya Dikepung di sore mulai 23 Januari, 47, kemudian sampai malam Meninggal di sini, tempat di sini tempatnya Meninggal dikasih-kasih, di kampung gas, dikasih ini Gue ini kampung ya Setelah meledakan granat itu Dan Emy Saylan meninggal atau gugur pada saat itu juga Kemudian tentara Belanda itu senang gitu Awalnya tidak tahu kalau itu Emy Saylan sebetulnya Karena ada kecelanaan panjang Setelah mengatuh Emy Saylan, mereka bersorak Bahwa mereka yang cari-cari sudah meninggal Belanda adalah seorang nasional sejati dan sangat berdedikasi pada profisinya sebagai perawat Bahkan profisinya sebagai perawat mengantarkan Emy Saylan ini sebagai tokoh yang dikenal Di kelangan para pejuang maupun di Belanda Pada tahun 1950 Makam Emy Saylan dibongkar Dan jenazahnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Panaikang Makassar Dia simbol bagi peran perempuan dalam perjuangan itu Saya kira Emy Saylan ini adalah sosok pemberani Dia seorang nasionalis dan menginspirasi Belanda adalah seorang sangat nasional sejati dan sangat berdedikasi pada profisinya sebagai perawat Bahkan profisinya sebagai perawat mengantarkan Emy Saylan ini sebagai tokoh yang dikenal Bagi di kelangan para pejuang maupun di Belanda Dia martiri pertama yang dalam sejarah perjuangan kemerdekaan di sesulatan Harapan saya kemudian Emy Saylan ini terus dinarasikan ya Sejarahnya kemudian perannya gitu Dan dimanai ulang dalam konteks berbeda untuk generasi sekarang ini Pada 10 November 1958 Pemerintah menganugerahkan tanda jasa pahlawan kepada Emy Saylan Atas perannya sebagai kepala palang merah dalam perjuangan gerilia membela negara Emy Saylan juga mendapat anugerah bintang gerilia setara Anumerta pada tahun 1959 Atas perjuangan dan jasa baktinya kepada tanah air dan bangsa Selama perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia Selain itu Emy Saylan juga mendapat penghargaan tanda kehormatan bintang maha putra Pada tahun 1962 Sebagai anggota lapris bagian palang merah atau paramedis Pada 10 November 1965 Pemerintah pusat mengenang jasa dan perjuangan Emy Saylan Dengan membuat monumen maha putra Emy Saylan Di tempat ia gugur November 1973 Pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Emy Saylan Melalui SK Presiden nomor 087 garis miring TK garis miring 1973 Pada tahun 1998 Emy Saylan mendapat lencana cikal bakal tentara nasional Indonesia Yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa Emy Saylan Dan sebagai pahlawan nasional Indonesia Gubernur Sulawesi Selatan membuat Taman Emy Saylan Di area ruang terbuka hijau kawasan Center Point of Indonesia Pada tahun 2020 Emy Saylan adalah sosok perempuan muda yang berani Tangguh dan rela berkorban Sikapnya ini menjadi bukti bahwa kaum perempuan turut andil Dalam meraih kemerdekaan Indonesia Seorang perempuan yang rela jadi martir Karena menolak menyerah pada penjajah Perjuangan Emy Saylan kini diteruskan putra-putri terbaik bangsa Seperti sosok pahlawan kesehatan masa kini Andi Rabiah Kini Andi Rabiah sudah pensiun Tapi hal ini tidak membuatnya berhenti berlayar dari pulau ke pulau Memberikan layanan kesehatan untuk sesama Dia bahkan sudah mempersiapkan anaknya sebagai generasi penerus Untuk melakukan tugas mulia Jika kelak ia telah pergi Saya enam pulau ke ya Enam pulau ke Hanya satu PNS Jadi bagaimana Bagaimana mau bertah Bagaimana juga mau dipasar Jadi kalau tidak ada orangnya Tidak ada orang Jadi terkadang Saya dipanggil Kesana Kesini Kalau saya mampu Saya pergi Kalau Tidak Lagi saya tidak sehat Atau lagi Ada juga rawatan saya di tempat Tidak mungkin saya tinggalkan mereka Dari perjuangan Emi Sailan dan Andi Rabiah Kita bisa berkisah Tua, muda, perempuan, dan lelaki Semuanya bisa menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri Lingkungan, bangsa, dan negara Tidak mungkin saya tidak sehat